Hai terima kasih kita lagi di Gamat Tawar guys bersama babi sini ceritanya kan terbapak susah rubin yang tadi dipanggil dari kantor shopee nya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat datang di program terbaru kita yaitu cerita cerita mitra dimana kita akan mengajak banyak sekali mitra pengemudi shopee yang inspiratif tentunya untuk hadir dan juga membagikan kisah-kisah inspiratif mereka dan saat ini saya Friska sudah bersama dengan Pak Syarudin yang merupakan mitra pengemudi shopee dari Depok Nah Pak Syarudin gimana kabarnya Pak Alhamdulillah sampai saat ini baik Alhamdulillah Nah biar semakin akrab nih Pak boleh gak perkenalkan diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum itu boleh diceritakan sebelum menjadi sobat joss nih sobat jaket orange shopee sebelumnya Bapak Faktor usia dari kolom air driver wabarakatuhan mobil itu kan beda semua waktu itu ya berarti gara-gara faktor usia iya faktor usia oke nah setelah itu Bapak langsung bergabung dengan shopee food betul oke kenapa apa yang membuat Bapak memutuskan untuk bergabung dengan shopee food setelah pensiun ya istilahnya nih 60 tahun karena saya lihat keseharian shopee food itu kayaknya nyantai tapi menghasilkan hmm jadi gak berat tapi menghasilkannya lebih dari cukup makanya saya bergabung ya mudah-mudahan ini jalan yang terbaik buat saya saya bergabung dengan shopee food driver insyaallah dan gimana Pak setelah bergabung dengan shopee food benar seperti itu kah Alhamdulillah gak ada kekurangan sedikit pun nah Mas Arudin kalau misalnya biasanya on-date nya nih iya mau ada jam berapa apa jam berapa saya seringnya ya jam 7 maksimal jam 20 jam 7 pagi jam 7 pagi itu saya sudah on-date kan pokoknya begitu time jam 7 on-date biasanya shopee kalau lagi baik sama saya 7-5 menit sudah dibagi oke oke nah terus habis itu lanjut sampai malam iya sampai jam 20 langsung biasa Bapak lebih seringnya nih dapat pesanannya food atau paket hmm bervariasi sayang kadang jam sekian saya dikasih food dua kali jam berikutnya dikasih SPF itu aja begitu aja jadi jadi saya belum rejati terus agak ada perhentinya mantap tapi berarti Bapak gak papir-pili yang mau food mau paket ambil semua saya tuh gak pernah milik-milik orderan begitu Frank Sophie pesanan dan baru diterima langsung ngek lari pencet nah ini nanti saya dengar-dengar juga tadi sempat ada waktu ya itu boleh diseritakan gak Pak Sarudi ya boleh memang setelah saya habis terakhir nih jam 5 menit saya pulang di Serpong melewati jalur Pasar Genggol entah gimana entah gimana saya juga gak ngerti jalan sepi padahal jalan licin tiba-tiba saya gabung pasal saya gak sadar 15 menit benar ditolong sama warga warga disitu taruh di pas rupo sampai ini kawan saya diterpon hal-hali grup STB ini nah selamat saya datang jemput saya jemput itu di di Serpong akhirnya saya di bawah rumah sakit ke dokter kalau kadang-kadang dokter kalau dia harus rumah tadi pesan semuanya udah lah saya guru cimandit dulu lah gak salah gitu ya sampai detik itu cimandit terus Pak Sarudin ada gak lagi eh cerita menarik nih atau pengalaman yang Bapak gak pernah lupakan selama on-deal mungkin ada temukan apa atau gimana cerita lucu ada gak Pak ya itu sih kesahiannya sih ada bagaimana kita dikejar waktu kita ketuk kita assalamualaikum permisi orang yang keluar keluar begitu keluar anjing aduh saya bilang gimana ini saya dikejar waktu udah jam 7 malam ke atas kan masih ada pesanan lagi yang orang hari saya telepon gak diangkat sewek anggar dibalas stress saya apa bagaimana saya mau cancel gimana ini gak mungkin akhirnya saya tanya sama tanda sebelah ini mohon maaf orangnya ada atau gak ya soalnya ini pesanannya udah mau saya anggar tapi orangnya gak keluar keluar saya ujung ini saya telepon gak diangkat sewek anggar dibalas gimana akhirnya saya sarani udah pak bapak taruh aja lempar aja saya gak berani karena takut hujan rusak harus komplain iya kan akhirnya saya salude mengimbau pada rekan-rekan dari sopipun driver untuk bekerjaan yang lebih baik janganlah sekali-sekali membuat kesalahan yang kita tidak inginkan atau jangan sekali-kali kita membatalkan koderan-koderan karena dengan koderan kita bahkan kita akan tunggu sendirinya pertama kita akan hanya kedua rejeki kita akan iya kan maka dengan itu mari kita semangat 45 tinggi kita on with kita kejar rejeki kita di sopipun biar berkat dan amin saya mau tanya satu lagi Pak Syarudin ini kan Pak Syarudin sekarang sudah 62 tahun tapi tetap masih saya lihat jalannya masih semangat juga ada juga gak sih kayak apa yang Bapak lakukan tiap hari atau mungkin sering olahraga atau gimana Pak biar tetap semangat kalau saya olahraga sih sesetengah gak pernah gak pernah olahraga cuma yaitu yang cari keringatnya itu pegang sapu lidi kalau pagi kita sapu jalangan alamat itu melebih dari olahraga lari sih kenapa dengan ngepel dengan menapu dengan itu keringat akan keluar itu keringat-keringat di situ semangat kita tinggi ya jadi pikiran kita jernih kalau kita gak keluar keringat pikiran kita musak maka itu keringatan lagi olahraga apa oke 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 Pak Syarudin ya nah dengan demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Syarudin sudah sampai di ujung acara dan juga semoga Pak Syarudin terus semangat ya terus sehat-sehat selalu ya biar bisa terus bersama dengan coba-ibu driver dan juga mengatakan banyak pesanan pelanggan-pelanggan semuanya oke kalau begitu sampai jumpa di cerita mitra selanjutnya salam jauh selamat 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 terima kasih terima kasih